Halo Milan, selamat datang di channel Planet Milan. Buat kamu pendukung seti AC Milan, pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu selalu mendapatkan kabar terbaru seputar AC Milan dari channel kami, Forza Milan. The International Federation of Football History and Statistics atau the IFFHS telah merilis daftar klub terbaik di dunia pada tahun 2020. Mereka melakukan perhitungan poin berdasarkan penampilan klub-klub di dunia selama tahun 2020. Klub-klub asal Eropa masih mendominasi di daftar teratas, hal tersebut tak menghirankan karena ketatnya persaingan membuat poin dalam perhitungan semakin besar. Dari 10 daftar teratas klub terbaik Eropa, ada beberapa klub yang mungkin mengejutkan. Bahkan klub seperti Real Madrid dan Barcelona tak masuk dalam daftar ini. Khusus untuk AC Milan, penampilan impresif yang ditunjukkan tim asuan Stefano Pioli sepanjang tahun 2020 membawa mereka merangsek ke-10 besar. Milan berada di peringkat ke-6 dalam daftar klub terbaik di dunia tahun 2020, berada satu strip di atas Juventus yang berada di peringkat ke-7. Milan mengalami lonjakan peringkat yang cukup signifikan, yakni naik 155 peringkat dari tahun 2019 lalu, di mana mereka berada di posisi ke-166. Untuk tahun 2020, klub terbaik jatuh ke tangan jawara Liga Champions musim lalu Bayern Munich, diikuti Palmeiras di peringkat kedua di susul raksasa Liga Perancis Paris Saint-Germain. Dan berikut daftar selengkapnya. Mario Mansukic telah resmi diperkenalkan sebagai pemain anyar AC Milan. Striker 34 tahun itu diboyong Rossoneri dengan status bebas transfer, dan diikat kontrak di San Siro hingga akhir musim ini, dengan opsi perpanjangan selama satu tahun. Tak hanya diharapkan sebagai pelapis yang sempurna bagi selatan Ibrahimovic, namun kedatangan striker asal kruasa itu diharapkan memampu menularkan pengalaman dan mental juara untuk armada muda AC Milan yang saat ini tengah memuncaki klasmen Liga Italia, dan berpeluang mempersembahkan skudeto pertama bagi Milan sejak tahun 2011. Mansukic pun menyampaikan rasa terima kasihinya atas kesempatan bermain bersama Milan. Mantan bintang Bayer Munih dan Atletico Madrid itu merasa terhormat dapat berseragam Rossoneri. Tak hanya itu, Mansukic juga berjanji ke Milan untuk terus memberikan kemampuan terbaiknya. Saya berterima kasih kepada pimpinan Milan atas kesempatan buat bergabung dengan klub hebat ini. Sebuah kehormatan yang nyata untuk mengenakam jersey ikonik ini dan berjuang buat Rossoneri. Saya berjanji untuk memberikan upaya terbaik saya di setiap pertandingan, dan berusaha untuk membantu tim semampu saya. Andrea Conti hampir mengamankan transfernya dari ACM 9 Januari ini, mengingat ia saat ini sedang menjalani tes medis bersama Parma. Menurut laporan dari Gianduca di Marzio, kepergian pemain internasional Italia itu dari Milan sudah tidak lama lagi. Ia telah berpamitan dengan rekan-rekan satu timnya di Milan Nelo. Sementara itu Daniel Longo, jurnalis Calcio Mercato, mengabarkan bahwa Bekanan 26 tahun itu tengah menjalani tes medisnya hari Rabu 20 Januari 2021 waktu setempat, dan akan segera menyelesaikan proses transfernya. Formula yang disepakati kedua klub untuk transfer mantan bintang Atalanta itu berupa kesepakatan pinjaman hingga akhir musim ini, dengan pembelian permanen yang akan menjadi kewajiban jika Parma mampu bertahan di Serie A musim depan, dan nominal yang harus dibayarkan untuk mempermanenkannya sebesar 7 juta euro. Andrea Conti tentu berharap bisa menghidupkan kembali karirnya di klub barunya, setelah mengalami kesulitan bersama Milan sejak musim panas 2017 lalu, akibat rentetan masalah cedera. Rencana AC Milan memboyong Junior Firpo dari Barcelona nyatanya bukan isapan jempol semata. Kabar terbaru yang dilansir dari Football Italia mengungkapkan bahwa Rossoneri terus berupaya untuk menutup kesepakatan demi mendaratkan back kiri 24 tahun itu ke San Siro. Dilaporkan Milan berharap bisa mencapai kesepakatan dengan Barcelona, mengenai kesepakatan pinjaman disertai opsi pembelian permanen. Laporan lain yang dilansir dari Calcio Mercato mengungkapkan bahwa Milan kini sedang membangun komunikasi dengan Sufil Abdelkadir, ayah dari Brahim Diaz sekaligus agen Junior Firpo. Milan berencana membangun kesepakatan dengan sang pemain terlebih dahulu sebelum membuka pembicaraan dengan pihak Barcelona. Dilensisi, Barcelona diberitakan sudah tidak memiliki rencana jangka panjang untuk mempertahankan mantan pemain Real Betis itu. Oleh karena itu, Barcelona telah menentukan percaratan kepergian sang pemain. Firpo bisa pergi dengan status pinjaman senilai 1 juta euro plus opsi pembelian senilai 20 juta euro. Sementara AC Milan dikabarkan akan berusaha menurunkan opsi pembelian tersebut dengan tawaran peminjaman 1 juta euro dengan opsi pembelian di angka 15 juta euro. AC Milan dikabarkan bisa mengumumkan perekrutan pemen anyar yang ketiga di bursa transfer musim dingin ini, setelah mencapai kesepakatan dengan Chelsea terkait transfer Vika Yotomori. Beberapa kabar yang berkembang di Italia melaporkan bahwa beketengah berkebangsaan Inggris tersebut akan datang dengan status pinjaman, dengan opsi pembelian di angka 25 hingga 30 juta euro. Tomori dikabarkan akan menjalani tes medis hari Kamis atau paling lambat hari Jumat waktu setempat, untuk kemudian menyelesaikan proses transfernya. Jika semuanya berjalan lancar, Tomori akan memiliki waktu untuk mengikuti beberapa sesi latihan bersama Milan, yang memungkinkannya bisa masuk dalam squad untuk pertandingan melawan Atalanta. AC Milan masuk ke dalam persaingan untuk mendapatkan tanda tangan wonderkid asal Serbia Andrija Radulovic. Winger masa depan Serbia itu saat ini masih merumput bersama klub raksasa Serbia Restaal Belgrade. Laporan dari Mozart Sport seperti dikutip dari Sempre Milan, mengungkapkan bahwa pemain Bursia 18 tahun itu sukses menarik perhatian Rosoneri, meskipun sang pemain baru mencatatkan sembilan penampilan di tim senior Restaal Belgrade sepanjang musim ini. AC Milan bahkan diberitakan telah mengirimkan pemantau wakat mereka untuk memantau Radulovic pada lagu final piala Serbia, yang mempertemukan antarpartisan kontra Restaal Belgrade. Radulovic saat ini memiliki bandrol senilai 1,3 juta euro, namun Restaal Belgrade dikabarkan belum berniat melepas wonderkidnya itu. Selain AC Milan, rival skota mereka Inter Milan serta beberapa klub Eropa lainnya seperti Schalke, Sevilla dan Benfica juga turut mengincar tanda tangan sang pemain. Terima kasih telah menonton!